Halo Sobat Genzi, memasuki bulan ramadhan, kalian pasti tidak asing dengan yang namanya sahur kan? Tapi, kalian pernah gak sih dibangunkan sahur dengan rombongan warga yang seperti ini? Atau, kalau memang kalian gak jomblo, pasti dibangunkan sahurnya sama pacar kayak begini kan? Kemudian lupa sahur ya? Ya aku sahur dulu ya. Tapi ada loh tradisi unik membangunkan sahur yang cuma ada di Indonesia. Daripada penasaran, yuk kita simak bareng. Tradisi yang pertama ada tradisi ngarak beduk. Jadi tradisi ngarak beduk ini menggunakan gerobak yang berisi beduk. Yang mana beduknya itu dipukul-pukul sama warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua tradisi ubruk-ubruk. Jadi tradisi ini warga dibangunkan sahur dengan alat musik tradisional hingga modern. Dan diiringi juga oleh seorang sinden. Yang ketiga tradisi koko-o sahuru atau biasa disebut ketuk sahur. Tradisi ini sangat unik karena menggunakan barang bekas untuk membangunkan sahur. Mereka juga biasanya menyanyikan lagu-lagu daerah. Selain itu, mereka juga menciptakan lagu sendiri yang diberi judul menunggu sahur. Selanjutnya tradisi obrok. Dulunya, rombongan obrok menggunakan beduk atau kentungan masjid untuk membangunkan sahur. Tetapi tradisi obrok kini sudah mulai menggunakan alat musik modern seperti ini. Yang terakhir, ada tradisi bagarakan sahur. Yang mana tradisi ini membangunkan warga dengan cara keliling kampung menggunakan alat musik tradisional. Yaitu gendang dan juga gong. Kalau di daerah kalian, cara membangunkan sahurnya kayak gimana nih? Pengen tahu juga? Komen di bawah ya. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, penting mengendalikan diri untuk tidak menyebarkan berita hoax.